Hai welcome to XROOE Kali ini XROOE ditemenin sama Dara Arvidyato Halo Apa kabar Dara? Baik Halo teman-teman Tiavi ini kan Vio, Tanyas, Abiger Tiavi Tepengjir, Halo Halo Tapi selain jadi penyanyi, ada kalian mimpi-mimpi lain nggak gitu? Kalau seandainya aku nggak jadi penyanyi, aku pengen jadi apa gitu? Jadi Bintang Wow, realistis Kamu juga nggak film? Pengen jadi Doraemon Wah, Doraemon 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 Sangat realistis Emang random ini nggak apa-apa gendong Oke, betul-betul-betul Halo, kamu? Oh, jadi apa ya? Jadi Bintang, jadi Doraemon Apa nih? Realistis Aku harus bisa menyambung-nyambungkan Oh, jadi ini deh Ada tuh nama, itu kayak kartun gitu, animasi My Little Pony Kolek Sparkle namanya Kalian tuh gimana cara numbuhin kemistrinya? Padahal kemistri itu aku juga masih bingung kemistri itu apa Kenapa nggak jumatri gitu ya? Kemen 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 Dan lagi beli Dari Dari Solo Dari Solo Terus ke group Mereka harus mundurin ego mereka Oh, bukannya dari Medan Bukan terus dibentuk jadi grup sama audisi itu karena solo-solo ya baru waktu dikasih hasil audisinya kami lewat Google Meet jadi kumpulin kami kita gitu lain grup ya gitu tapi kalian kaget nggak pas dinyatakan bahwa kamu kalian grup ya gitu kalau aku sih nggak nggak kaget-kaget amat cuman kayak senang aja gitu senengnya gimana hahaha iya sampai keluarga aku itu support ya udah nggak papa gas kayak gitu semangat tapi kalian sempat mundur nggak kayak apa enggak deh gue kayaknya soloi banget enggak enggak sih kalau aku enggak ya aku awalnya kayak mikir kayak pengennya kan Solo tapi coba deh mungkin ada hal baru sama tahu dari grup ini bisa lanjut sampai hebat-sebab yang lebih jauh lagi tapi ternyata benar sampai top eh dike emang nggak kemana ya tapi pertanyaan pertama tadi gimana cara kalian ngebentuk chemistry nih jadi jujur ya kita kan awal jumpa itu kayak benar-benar masih kayak Aduh siapa dia siapa dia siapa dia jadi aku kayak aku orangnya kan langsung kayak agak lebih akur cepat aku siap harus kenal iya selangsung jumpa itu langsung ha Hai dia tahu aku langsung bilang ah kau lagi kau ya aduh ini bion itu kayak hahaha oke lanjut-lanjutan kalian tuh susah nggak sih deketnya apa ya beda-beda nih ya dari daerah yang beda-beda tiba-tiba dikumpulkan jadi satu-satu tuh gimana cara deketnya gitu awal-awal kan karakter kita kan masih kurang nyambung ya nanti ada yang ketawa terus kayak gak nyambung sama yang satu lagi gitu tapi kita caranya ngumpakin itu ketika kita waktu latihan sih ya jadi kayak siap latihan itu udah beres semuanya tep-tap terus kayak bercanda-bercanda oke dan diseling kalau kemana-mana tuh harus bareng ya betul kan ke toilet juga bareng kan biasanya coba-coba gitu ya itu ngapain tuh kalau ke toilet bahkan biasanya ngaca bareng atau cermin kayak atau biasanya latihan dan biasanya narpos kayak ya latihan di tombol masih baru-baru ya aku kan nggak tahu kan aku jauh nggak pernah ke toilet cewek ya kalian tuh sering curhat nggak sih sering curhat nggak kalau di karantina sering curhat sih terlebihnya aku sering curhat sama mereka berdua kayak baik itu masalah keluarga bukan masalah sih lebih kayak aku tuh orangnya gini lho aku dulu ikut audisi gini-gini-gini sesuatu yang relate lain-lain temen yang lain sekarang kalau kita lagi capek juga biasanya kita juga ngomong-ngomong bareng ngomongnya bareng gitu enggak 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 ngomong enggak 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 situation kalian ketika ketemu masing-masing selamat tanyinya persis-persinya itu dia itu orangnya yang dia easygoing gampang kenal sama orang gampang deket sama orang social butterfly iya social butterfly terus orangnya kayak ah gitu kayak gitu sangat mendeskripsikan ya aku sama bikin video itu orangnya yang dia kayak kalau mukanya kayak jutek-jutek gitu orangnya cuh yuk yuk iya iya cuh ju tek maaf kan keluarga question persis-persi kan kan berarti orangnya kayak gitu je tek cuek meskipun mukanya ju tek cuwek tapi hasilnya enggak kayak gitu itu iya itu persis-persi lagi kalau kamu sedia ke dia kalau dari Abi waktu awal kenal tuh dia bener-bener kayak diem banget terus tapi dia kayak cerdas gitu udah ada kayak kan kita ngobrol tentang musik tuh awal-awal udah mau masuk ke audisi nah itu kita kayak dia tuh punya ide banyak gitu tentang musik gitu kayak nih keren banget kita fransinya banyak-banyak tuh selai banget udah dateng-dateng aku mau ngasih energi baru gitu kan tapi ya oke kalau dari aku itu Abi itu orangnya ini ya ada tingkatan orang introvert introvert paling tinggi sama yang di tengah ya itu kayak yang di tengah gitu enggak sih yang paling atas paling atas karena dia kayak berubah bedanya sama Vio Vio itu orangnya ngalir cuman Vio kayak lebih fake Wow senyum kan enggak emang tulus gitu kita enggak tahu sebenarnya keimanan cuman kalau aku lihat dia sebenarnya tulus ntar ketawa tapi dia itu kayak ketawa misalnya ini senyum tapi matanya enggak senyum nggak naik gitu ya jadi kayaknya hahaha nyetusin ngambil lagu tuh biasanya siapa itu sih gendian sih gendian ya biasanya diskusi bareng dulu gabungnya apa gitu kalau sudah ada ide-ide dari masing-masing itu dikeluaran semuanya nanti baru ada digambungnya mobil yang mana kayak gitu apa yang paling memorable selama kalian di extractor tuh entah itu pertama kali opening Oh iya pertama kali itu masih meledak disitu ada seru kali sih seru kali bukan yang sangat cetar panas jadi kalau kita mau nyanyi selanjutnya itu kayak lebih lebih santai gitu emang enak tampil pertama kan kayak ya udah ya gitu jenis kalian masing-masing tuh apa sebenarnya aku pop-pop aku aranbing aranbing terus pelajaran apa yang enggak pernah kalian lupakan entah itu omongan dari mentor kalian aduh kalau masalah pelajaran tuh banyak banget sih kita disini tuh banyak banget ya dari PR dari nasehat dari antarkontestan juga itu benar-benar berharga banyak banget buat kita buat mentor dari mentor dari vokal daerah vokal coach semuanya gimana perasaan kalian yang akhirnya ternyata kalian harus berhenti di top delapan perasaan kita itu pastinya bersyukur-bersyukur banget puji Tuhan kita udah udah kerja keras sampai saat ini tuh udah keren banget bahkan kita kita itu nggak nyangka bakal ada sampai di gala tujuh gala tujuh itu kayak hanya yaudah kasih yang terbaik kasih yang terbaik kasih yang terbaik ada fun fact gak waktu pas pulang kayaknya kamu happy gitu gimana eh yang pas pulang kamu bilang tadi kan enggak tahu aduh kena express ya aku masih bisa aku kontrol ya Aduh ya Allah itu kan waktu result ya ternyata kan TV kan enggak lolos Oke aku kira itu aku kayaknya salah dengar atau mungkin ada awan-awan di telinga aku yang menyebab telinga juga sih aku lebih kayak rest lebih poong gitu terus aku kayak dengar TV itu lolos oh gitu ya terus nengok mukanya Vio aduh cari lagi baru ini iya katanya Iya berarti kan lolos gitu kan terus kayak aduh berarti lolos terus tiba-tiba Kak Bidi langsung naik kan ke stage sama juri-juri lain kok jadi kayak nggak lolos ya gitu terus semangat ya aduh sayang gini-gini 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 abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol Terima kasih.